Bersain teman, ngecil anak Pond, event-event di luar juga udah Dia kebetulan sehari-harinya bom mobil Dan gue ingin coba Supaya dia agak lebih keren lagi lah Kan karate, masa karate mobilnya standar-standar gitu velgnya Gue ngundang tim HSR Siapa tahu bisa tim nasional digantiin velgnya Siap, boleh Ya mas, tantangan dari mas Cesar buat tim HSR Kita penuhi Tadi tim HSR udah ketemu sama mas Cesar Mas Cesar ini sebagai pelapor Dia melaporkan Maya untuk dikerjain Tiba-tiba Dari tim di parkiran Itu ada yang confirm bahwa Maya dateng Dan dia parkirnya deket sama parkiran mobil dari tim HSR Maya, mana? Itu di depan pagar, di belakang mobil gak keliatan Bukan anjir Bukan ya? Bukan Cesar Terisih Sekiranya tadi, itu dia yang lewat Giatan nenek-nenek gue udah loncat-loncat dalam mobil Wah, bagus Yaudah mas, siap mas Oke Wah, gila Susah banget nih kita mau ngerjain HSR dari HSR sendiri nih Selesai, mas Cesar kembali ke tempat latihan Saya dan tim kembali merembuk kembali Mulai bagi tugas Ada yang nge-shoot ke area mereka latihan Ada yang nge-shoot ke area mobil Dan sampai beberapa menit ke depan Tim dan mas Cesar pun yakin bahwa itu mobilnya Maya Flutnya Di belakangnya Dan ternyata mobil itu bukan mobilnya Maya Belakangnya Kayaknya bukan Maya ini bang Beda deh Swiftnya Jadi gimana? Bukan Maya Ibu-ibu Itu bukan mobilnya Maya tadi? Bukan Aduh Berarti belum dateng Belum dateng nih kayaknya Nah disitu tim agak-agak mulai panik tuh Sampai akhirnya mas Cesar dateng Mobilnya di rumah tapi kuncinya di tas Bener-bener anak kurang ajar Ngapain coba bawa-bawa kunci mobil? Pikirin gue bercanda gue Jadi dicondet? Condet kayaknya di rumahnya Tapi dia bingung Ini kuncinya ada Tapi kok mobilnya nggak ada Dan ternyata emang bener guys Mayang nggak bawa mobil Disitu tuh bener-bener Tim ngerasa gagal Kita ngerasa kita yang dikerjain sama dia Banyak yang hukum Kenapa May? Nggak bawa matras? Mana Maya? 50 50 Yang nggak bawa matras Spot 50 Enak nggak dihukum Makanya bawa Ketinggalan Tinggalan atau emang lupa? Tinggalan banyak pikiran Banyak pikiran Pikirin dia May disini May kan nggak bawa matras Lo kan nggak bawa matras Lo kan nggak bawa matras Disinilah Kok beda sih? Lo 20 15 May 20 Kuasa nggak lo? Kuasa Kuasa Buat Nah ini yang bener nih Baru lama masi Akhirnya gua putusin kita berangkat ke Maya rumahnya Maya nah disitu kita juga dibantu sama temen-temannya yang ada di area rumahnya Maya untuk nyari gimana sih rumahnya dia kita udah deket guys kita sekarang lagi janjian sama temennya Maya juga nih jadi sekarang banyak jadi banyak yang bantuin kita ya satu di sana yang lagi sama Maya ada Mas Kesar sekarang ada si Mas Dimas nih yang udah nungguin kita ngasih akses kita buat ke rumahnya Maya dan ngomong sama rontohnya Maya kita ketemu sama temennya lalu temen yang nganterin kita ke rumahnya ah kira-kira nyampe juga Ayo guys Halo Mas Adi Dimas awas sekali guys ya Allah pengen jatuh gue Oh tapi mobilnya enggak pakai ini mobilnya di depan sana Oh ya ada tempat di depan juga kita enggak nyampe guys jadi kita mau minta itu sama orangnya buat bantuin ngeprank kita ketemu orang tuanya Maya awalnya gue sempet kaget karena bapaknya sempet nanya kalau anak gue jantungan gimana nah pada saat ibunya nelpon Maya itu kondisinya Maya dan teman-temannya itu lagi maka kita makan sesudah latihan kita memang udah koordinasi kan sebelumnya sama Mas Kesar jadi Mas Kesar ini berpura-pura dia lagi pengen bikin vlog jadi dia pakai dia bantu kita untuk nge-shoot ekspresi Maya pada saat itu ya tapi berarti ditemuin kelihatan jangan ditemuin kelihatan jangan ditemuin kelihatan oh gimana nah jangan ditemuin kelihatan nah sama enggak aku 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 Setelah kita dapat restu nih dari orangtuanya Maya, kita langsung menuju ke parkiran mobilnya dia, nah di daerah dia itu ada satu lahan yang dijadiin parkiran mobil untuk warga-warga disana. Oke sekarang kita lagi mau ke garasinya Maya, Alhamdulillah kita udah dapat restu nih dari orangtuanya Maya, oke kita garap langsung, kita akan lihat emang enak Maya dikerjain sama tim HSR. Disitu juga ada penjaganya ternyata, dan ketika tim kesana kita sempat dihadang. Karena yang penjaganya tau itu mobil Maya, bukan mobil saya ataupun mobil tim yang lain. Takutnya saya kan disalahin. Akhirnya dibantu sama temennya Maya juga, kita bernegosiasi sama temen. Kita bernegosiasi sama tukang parkirnya, dan akhirnya kita boleh keluar dari parkiran itu. Kerjasama dulu guys. Makasih pak. Iya. Ini ga pulang nih? Pulang. Ini cuma ke depan doang, ga ketelek. Iya. Nanti Mayanya dateng baru ntar Maya yang bawa balik. Iya. Makasih pak. Iya, 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 iya. Nah, setelah tim keluar dari garasnya Maya, kita langsung menuju ke Barber Ride. By the way, ini adalah episode pertama. Nah, acara ini tuh kita akan bikin suatu challenge. Ga challenge juga sih. Kita ngerjain orang, kita bikin sampe orang emosi. Abis itu, mobilnya kita gantiin velgnya dengan velg terbaru dari ISRW. Masa Yusna. Lu, klik ya. Demi ampe. Jangan pake pelantun. Maaf. Kasih maaf. Hehehe, bukanya panik. Mobil lu ah. Hehehe. Panik. Dan Maya sama ibunya sempet ada adu-adu argumentasi. Ya lumayan cekcok. Dan Mayanya juga lumayan keras. Oh, terus kan mobilnya bener-bener gak ada apa? Gimana, Ma? Mama yang denger lu, Ma? Mama yang capek nih. Mama lagi di jalan. Eh, eh. Nanti kalo misalnya itu lu ikut bareng gue ya. Ancerin dia. Di jalan ya. Supaya tau lokasinya liat CCTV. Kalau misalnya ada enggaknya. Kita liat CCTV terdekat. Ngerti gak? Tapi di situ Musola kan? Susi aja. Enggak di situ ada Musola. Atau apa gak? Lomarkirnya yang di Musola kan? Depan. Enggak bener. Kalo enggak nanti Batara ngikut. Batara ngikut. Misalnya emang bener gak ada liat CCTV. Mas Kaisar. Karena Maya udah makan dan kita gak tau kapan dia akan kembali pulang. Tim memutuskan untuk kita akan tetep jalan. Kita akan tetep ganti velg mobilnya Maya. Walaupun dalam keadaan hujan. Kita koordinasi sama Mas Kaisar. Ternyata Mas Kaisar nyampe nih gak lama. Mas Kaisar nyampe yang awalnya harusnya Maya itu pulang dulu ke rumah. Ternyata dia gak langsung pulang. Dia langsung nyamperin kita ke Barberai. Nah pas Maya dateng disitu tim langsung panik. Kita gak tau mau ngapain. Karena rencana kita gak seperti itu sebenernya. Tapi dengan sigap tim HSR langsung ngambil sikap. Kita langsung keep roll kamera. Kita langsung masuk ke prank selanjutnya. Ini kan film terbaru dari HSR ini. Nah kita pengen coba doang di mobil lu. Oh iya, nanti gua gak jadi seneng nih. Tapi ada quiznya. Kalau lu bisa jawab, lu dapetin filmnya. Tapi kalau gak, ya udah. Ya udah, ada cobaannya. Udah nangis. Udah di Jalan Kostras gue dengerin lagu. Pertanyaannya sih gampang kok. Siapa sebutin PCD dari mobil SWIFT? Ayo. Masa lu gak tau sih? PCDnya dia single. SWIFT itu? Betul. Mau kita rupiah. Tiga. Keluarin lagi lah. Kali. Mana sih mas ya? Tiga kali seleskot plus sebenernya salah. Salah. Sumpah, salah. Di berapa? Taruh dong kan gua belum tau. Ya pokoknya intinya, ini kan kita lagi nyokain keluar. Lagu sih ini SWIFT sih. Tapi lu harus jawab pertanyaannya dulu. Baru udah ke pelaknya. Kalau gak, ya kita jemput lagi. Karena yang lama udah botak sih. Tapi gak lama lah. Kalau dia jawab, ya kita jemput lagi. Ya. Seri banget. Ya Allah. Berapa sih? Aduh. Lama nih. Kayaknya gagal nih. Mas, mas. Pelaknya mana mas? Mas Godfi. Pelaknya keluarin lagi aja lah. Tuker lagi. Pelaknya tuker lagi. Pelaknya tuker lagi. Jangan dong. Tuker lagi, tuker lagi. Sini deh. Ntar gua jajanin. Gua tau. Berapa? Coba berapa? Ini mobilnya. Apa mobilnya apa? Suzuki Swift. Suzuki Swift tahun. 2013. PCD nya berapa? PCD nya 4x100. Bener gak? Bener gak sih? 4x100. Bener. Eh, bukan deh. 4x100. Iya kan? Sini deh lo. Lu jatuh. Lu di depan ada pincel ayam. Supaya enak banget. 4x100 kan? Iya. Oh, bener. Kacani dilepas. Iya kan? May. May. Gue cuman ngeprank doang. Gue cuman nyobain Swift doang. Velg di Swift doang. Serius bang? Serius. Serius. Udah mas. Oke. Oke guys. Jadi, kita akhirnya udah berhasil ngerjain Maya Seva. Dan ternyata velg NE5 ini bagus dipasang di Swift. Jadi buat temen-temen yang punya Swift bisa pake velg NE5. Ini adalah salah satu contohnya. Oke, May. Terima kasih ya. Udah mau dikerjain. Udah terus dilepas gitu. Jangan lupa. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Oke. Thank you. Ntar dulu tapi gue nanya. Ini gimana tuh? Jangan lupa. Ganteng либо mobil gua ya. Ganteng ya. Ganteng lupa, gue ganteng ambient ya. Ganteng sebagai mobil ku 밝 Fair. Udah buat sini letaknya. Ganteng, goetan angis, senang Chen. Bagus actus 그렇게 Hour. Singedek. Ganteng SETH. Berusaha memalukan Eh, lo mengembalang mulu dah Iya iyalah Kenapa? Ini kesel hari ini gue, kayak siap banget Maaf, makasih ya lo doang Jadi ya, banget ya Makasih gue, yang dia Teman-teman cuma makasih ya Apa lo pada iya iya ajang? Lo buka-buka Oh, sabar apa? Eh, buka Lo mau kota dulu mah ya? Siapa tau bisa lo tempel di kamar gitu kan? Enggak, gue beli aja ya karena susah lagi Gila lo Masak Jadi mau beli, ya udah Eh, asal bahasawan Enggak Hei Kasih aja dulu, gue taruh kiri Kalo gue ada duit gue bayarin Ini biar aja dikiri dulu Oh, mau Ya, tulang Selamat-selamat Selamat-selamat Yaaay Terima kasih HSR Terima kasih HSR Boleh Ganteng Ganteng ya? Oke, sekarang udah sama Platu Eh, gak lagi Platu Mas Cesar sama korban kita Mayang Terima kasih banyak nih Mas Cesar Mayang Jadi, tadi udah ada video-video nangisnya Segala macem orang-orangnya gitu Yang perasaan lo sekarang gimana? Tadi sudah jalan gimana? Gak-gak tuh pandemi Allah Pas udah sampe sana Abis sampe masuk kondet Nenjing Gak gini Gue udah gak siap nih Liat mobil gue gak ada Lemes kan? Terus Tukang parker gue cuma bilang ya Mbak Gak ada Nangis lah gue panik lagi Ya, sebagai hadiahnya Satu set Kali bersertaban Buat mayang Oh Oh Ya, sebagai hadiahnya Kali bersertaban Oh Terima kasih Puasa tadi? Puasa Puasa Oke, ini sekalian mau mempertemakan Ini adalah konten baru dari HSR Will Salah secara ini adalah Si pelaku Perketim HSR Dan kita bekerja sama Untuk mengerjain si korban Gitu Dan kita percantik mobilnya lagi Oke Korban pertama Buat temen-temen yang mau ngerjain temennya Apa segala macem Silahkan Comment di bawah Silahkan DM di Instagram juga Nanti akan dihubungi sama tim HSR Oke, sekali lagi terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa di follow Like & Subscribe Like, Comment & Subscribe Pokoknya HSR Will itu mantep Pokoknya bikin mobil-mobili kece Ini yang gue pengen banget sebuah mobil gue kan Oke Ayo HSR Will Girl Style Feature date Apain merekam merekam Jadi prank ini udah didukung sama pelatih-pelatih Oke Ajar Udah didukung Gue udah nangis-nangis Gara-gara mobil gue ilang kata nyokap gue Kunci mobilnya gue gak tau dimana Gue penasih udah bawa di tas ternyata Dikerjain sama tim HSR Ini dia Ini dia Apalagi ini pelakunya Mobil gue digantin belak Ente gak usah sekongkol sama temen-temen aneh ya mama Gak lucu udah nangis-nangis Gak lucu tau gak udah marah-marahin mama Dosa deh gue maafin ya Hahaha Mama Carlo diem Apa Dimane 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 Di conet ini lagi di barbernya Raffi Mama Kenapa bisa ikut-ikutan sih Nah Emang diketemu mobilnya Udah Nggak usah sosokan Udah udah selesai actingnya ma Udah Tau Ih Seneng Seneng Makanya kalo narkon cipopi jatuh barangan Lah Maya kan udah taruh di tas Kok bisa sih He Awal Udah Udah Maafin ya Tadi kasar galak deh aku Hahaha Abisnya mama bikin orang panik kan capek Abis latihan mama ngerjain juga kayak gitu Tau awal Tau tanya Andi Emang dasar reseh udah semuanya Ih Seneng banget ya Allah Dosa ente ma Ngerjain anak Nangis 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 Lu bang Kesar mau marahin Aw bang Kesar nih Tau nyokap gue kata suruh marahin sama Kesar Hahaha Udah cakep mobil aku udah ganteng Digantiin velgnya Aduh Astaghfirullahaladz Lu jangan pulangin malem malem Iya tetep aja jangan pulang malem malem Iya iya bunda yaudah ya Dadah Kurang ajar we Lu yang kurang ajar gue Dadah Gua Maya Seva Gua tim HSR Wuuu Velg baru Velg baru Rezeki Raksoleh No Tengis